Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Bad Practice Channel kali ini kita akan membahas tentang OBS nah yang akan kita bahas adalah masalah yang muncul ketika kita menambahkan display capture ya jadi yang muncul adalah black screen nah cara mengatasinya gimana atau sebelum masuk ke sana saya jelaskan dulu biasanya masalah ini terjadi karena apa? karena kita belum setting grafis mana yang mau kita pakai ya contohnya kalau misalkan di tempat kalian itu menggunakan dua grafis ya contohnya ada Intel kemudian ada kartu grafis lain kita ambil contoh misalkan ada Nvidia nah si OBS ini nanti kita pilih ya mau menggunakan Intel atau mau menggunakan Nvidia ya nah misalkan ya saya contohkan dulu nah disini kita coba tambahkan scene baru kemudian kita tambahkan display capture ya kita oke aja nah seharusnya disini itu langsung muncul screen yang bakalan kita capture gitu nah tapi disini dia tidak memunculkan screen apapun ya kalau kita oke nah tampilannya juga seperti ini gitu jadi tampilannya adalah black screen nah untuk mengatasi hal ini caranya sangat mudah ya jadi disini saya menggunakan Windows 10 ya jadi silahkan diikuti nah kita klik kanan ya di start menu kemudian pilih system kemudian kita masuk ke display ya pilih aja display kemudian di paling bawah itu ada yang namanya graphic setting ya di klik aja kemudian disini ada pilihan classic app atau universal app ya nah disini saya biarkan classic app aja nah yang paling penting adalah disini ya di bagian browse nah klik aja browse nah baru kita arahkan ke tempat instalasi si OBS tadi ya karena di tempat saya itu ada di drive C kemudian di program file kemudian ada OBS studio pilih bin kemudian 64 bit ya karena menggunakan OBS yang 64 bit kemudian pilih yang OBS64.exe ya kalau sudah di add nah kemudian ya disini ada option kita klik aja option nah disini kan ada keterangannya nih ada graphic specification ya nah kalau menggunakan power saving GPU nanti dia menggunakan Intel ya kemudian kalau menggunakan high performance GPU nanti dia menggunakan Nvidia ya nah kita pilih aja misalkan power saving ya jadi ini sebagai contoh kita pilih power saving kemudian kita klik save ya nah sekarang kita balik lagi ke OBS kita nah disini OBSnya di close dulu kemudian kita buka lagi ya jadi kita buka lagi OBS nah disini dia langsung muncul ya jadi display capture nya sudah menampilkan screen yang aktif sekarang ya jadi kita sudah bisa melakukan recording ya atau kita juga sudah bisa melakukan streaming ya yang jelas display capture kita sudah jalan ya jadi sangat mudah ya tinggal ditambahkan di bagian graphic setting nanti silahkan mau pilih yang power saving atau yang high performance nya itu tinggal disesuaikan saja oke sekian ya untuk cara mengatasi black screen di OBS ya mungkin nanti di kesempatan lainnya kita akan ngebahas bagaimana cara melakukan recording di OBS ya oke sekian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh